Senang banget gue kalau punya bini tiga begini. Cita-cita. Serem, serem, serem. Nah, yang ini nih yang saya jarang ngeliat nih. Iya nih, gimana dong? Kalau yang ini mah sering banget. Gaul, anak gaul di Jakarta nih. Kalau yang ini emang kemana aja nih? Kok baru keliatan sekarang sih? Mana kamu? Beda benua ya. Aku kan sekolah kan di New York. Di New York. Iya. Makanya... Makanya aku jarang-jarang di sini. Ini kan lagi liburan ceritanya. Sebulan. Senang banget kalau ngeliat kebersamaannya mereka. Nih, liat nih. Keluarga Reja Artamevia ada Alia sama Jahwa. Kalau ngeliat mamanya kan Diva nih. Gimana sih sosok mama kalau di rumah sama di atas panggung beda atau enggak? Sebenernya ga beda-beda amat sih ya kayaknya. Ibu tuh emang orangnya kan luwes banget. Jadi fun terus. Jadi kalau ibu di panggung kan tuh ga bisa diem ya. Sama, sebenernya kayak gitu. Masa sih? Ga bisa diem pecik silang. Galak ga? Galak ga sih? Mama Reja Arta Gonogini. Arta! Namanya udah tua. Maaf. Marah-marah? Masa ga pernah marah? Engga. Engga pernah ada yang dimarahin? Engga pernah. Tapi cuma gitu-gitu doang. Separah-parahnya mama kalau marah gimana? Katanya gigit-gigit kabel ga? Engga sih tarih sepatu sih yang dihigit bukan kabel. Semarah-marahnya mama gimana? Paling sih dulu pas kita masih kecil paling kalau misalnya suka berantem. Tapi kalau aku sama Alia berantem dulu pas kecil juga cuma diliatin juga. Kalau sekarang udah-beda gede ga pernah marah mama? Engga sih ya. Asik banget dong mama. Iya kita ga pernah kalah. Berarti mamahnya funky banget. Funky, funky. Kalau kata ibu tuh ibu suka panggil diri sendiri itu funky cool mother. Funky cool mother. Jadi ya. Bagus ini. Ini contoh kalau sekarang emang orang tua tuh sama anak harus seperti teman. Iya. Biar bisa cerita suka curhat ga sama mama? Kalau punya pacar siapa yang ini baru putus nih. Kalau punya pacar suka cerita ga? Selalu. Cerita, cerita. Selalu. Baru deket, baru kenal apa semua cerita. Selalu, selalu lapor. Baru mau jalan pertama kali. Masih langsung kayak bu oh my god. Alhamdulillah mereka selalu cerita sih pak. Benar rumah. Bu tolong doain dong bu gitu. Doain lancar ya. Halo saya. Mau deketin Alia misalnya. Ketau mamahnya. Yang saya pacarin mamahnya. Gak takut. Gak takut kalau pacar-pacar kalian suka semamahnya cantik begini. Gak dong. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Eh keluar. Masuk. 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 Dari mana nih? Dari papa. Dari papa. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Aku anis main bola. Ini layangan. Ya kan sebelum main layangan aku main bola. Tapi papa seneng. Kamu udah main layangan kemarin main boneka papa. Kalau udah main layangan papa udah seneng. Ya aku ini main layangan. Salim. 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 Halo. Halo. Oh ini bukan cipung tapi ciput. Iya ciput. Ciput. Ini ada temennya papa dari penyanyi diva Tante Reja sama anak-anaknya. Yang itu dari... Ini papa pacarin lagi? Enggak bukan. Papa ngobrol. Karena yang itu si Jawa baru pulang dari Amerika. Lu mendingan tanya-tanya sama mereka. Lu jangan kebanyakan main lu. Iya pak. Makanya aku kan tanya dulu. Soalnya papa kan suka ibu-ibu. Iya. Makanya. Tapi boleh juga kalau mama Reja masih sendiri papa sih sih. Ini tapi kalau menurut mama nih ya. Siapa yang lebih apa namanya sering ngambek? Hah? Sering ngambek atau? Apa apa ya? Yang troublemaker ada gak? Yang sering... Yang sering... Aduh suka bikin pusing. Enggak enggak sih. Mereka ini sebenarnya tipe yang karakternya berbeda sekali satu sama lain. Iya. Tapi jadi saling melengkapi. Teman kalau saya merasa kalau Zawa ini bener-bener saya menghadapinya tuh mempelakang kayak anak perempuan. Saya treatmentnya kepada dia ya anak perempuan normal. Tapi kalau Alia... Gak normal. Treatmentnya tuh lebih kayak saya punya anak laki. Iya gitu. Jiwanya gitu. Bukan jiwa deh kak. Maksudnya treatmentnya ya. Treatmentnya gitu. Jadi feminiman Zawa. Maksudnya ya teratur. Teratur. Lebih teratur semuanya. Bukan dia berarti gak teratur ya. Tapi dia lebih free gitu. Lebih free jadi yang artian. Yang penting satu. Kepercayaan. Saya kasih kepercayaan buat mereka berdua. Dan satu lagi bahwa gak boleh bohong. Ya. Gak boleh bohong. Ada apa pun. Pokoknya apa adanya. Ditanya harus jawab. Jadi Alhamdulillah. Misalnya maksudnya gini loh. Kalau anak perempuan kan. Kan misalnya Alia Seth. Memang dia kan udah kerja dari zaman dia masih SD juga. Dia udah. Udah di entertain kan. Jadi dia. Anak gaul gitu kan. Sana sini sana sini sana sini. Udah dimana-mana sampai. Misalnya kayak ocah-ocah. Kan seangkatan aku. Sahabatannya sama dia. Kan gitu kan. Lucu kan kayak gitu. Kemana-mana. Cuman karena saya percaya. Ya udah jadi treatmentnya kayak laki. Kalau dia. Kalau ini. Nah kalau Zawa. Kakaknya. Nah baru treatmentnya. Bener-bener kayak. Saya punya anak perempuan gitu. Dia pasti akan bilang. Gitu. Ini kalau pasti senyum-senyum sendiri. Ini banyak kode-kode. Ini banyak kode. Bukan. Dia nanya. Oncah-oncah tahu. Ini arah-aranya tahu. Kan. Berisik nih. Berisik siapa sih. Kalau ada tamu. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Pak RT mau siapa Pak RT. Ini rumahnya. Mas Rafi Ahmad itu disini. Masa lama lagi. Saya sering datang. Angelelga. 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 Ibu. Angie. Nina. Namanya juga. Udah tua. Malam. Mbak Angie. Iya. Tereza. Ini kalau nggak salah. Pertama kali di TV ya. Iya. Oh iya. Oh iya bener ya. Iya kan. Aku bertemu ke Rafi. Tapi sebenarnya nyarinya Teresa. Oh iya. Jadi ngakak aku. Nggak dicium dong gue. Hahaha. Iya ya. Ini pertama ya kita ya. Iya. Oh iya. Dan anak-anakku. Oh iya. Aduh. 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 Pengen banget aku jadi masuk di kehidupannya. Bahaya. Kamu ya jangan kerapi ya. Iya. Ini. Ini. Saking kita sebenarnya kan ketemu sering. Iya. Jadi nggak enah kalau ini yang pertama kali di TV bareng gitu loh. Iya. Makanya tadi. Oh iya ya pertama. Iya pertama ya. Iya pertama ya. Iya. Oke tapi kita punya tayangan dulu. Pertemuan pertama. Tanya saya sama Mbak Angie. Coba kita lihat ini dia. Bagus ya. Semua ngeliat begini. Bagus. Ini rumahnya Pak Raffi Ahmad. Di sini. Oh makasih Pak Lura ya. Ini. Tapi kalau alias sama Zawa ini manggilnya apa? Mami. Oh Mami. Mami ibu. Mami ibu. Ini budek nih. Aku mungkin jangan bulu ketua no. Apa? Nona. Tapi sedekat apa sih komunikasinya kamu sama Mami. Kita ada grup bareng. Kita deket sih. Kita ada grup namanya Fem Gang. Fem Gang. Oke ikut dong. Nah kalau Alia dan juga Zawa deket sama Keanu gak? Deket banget. Dia lagi di fase. Apa ya? Dia lagi di fase remaja dia. Dia kan baru 13 tahun. Remaja yang inget cepat dewasa. Iya biasa. Dia mau fit in dengan Zawa dan Alia. Dia ngerasa pengen seumuran sama kita. Padahal umur kita beda 9 tahun. Tapi dia sering curhat jadinya. Lucu banget. Ada apa kayak tentang cewek-cewek yang dia suka di sekolah. Wah! Tetep ya. Dia pasti bakal marah banget. Keanu lo tau kan? Keanu. Yang suka ngelawak. Iya temennya Padil Jaydi kan? Iya. Iya kan. Iya kan. Oke. Nah kita punya momen. Teresa sama Mbak Angie. Berziarah ke makam. Mas Aji Mas Said. Kita lihat. Foto. Fotonya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di arah ke makam ini. Saling kedoai. Insya Allah. Bagus nih. Pasti senang nih Mas Aji di sana juga. Masya Allah. Insya Allah, Amin. Ya Alhamdulillah Ya Allah. Apa sih sebenernya yang paling dirindukan? Ketawanya lucu ya, ketawa khas. Ketawanya itu khas banget. Kayak menir gitu ya. Jailnya itu loh, luar biasa loh. Dan kalau aku mungkin terobati karena ada Kiano kan. Jadi itu sebelas-sebelas. Sekarang Kiano tuh kayak Mas Aji banget kan. Jadi apapun yang Kiano lakukan pasti, Deddy dulu gini gak ini? Iya, kayak Kiano udah ganteng gak kayak Papa Aji? Oke, sama aja pertanyaannya sama Deddy dulu kan. Iya kan, dan sekarang dia berapa tahun yang meninggal ya? Udah mau 12 tahun. Udah mau 12 tahun. Gak kerasa. Tapi lagi main bola ya, main olahraga ya. Setelah sih. Alfa Tehel buat Mas Aji. Kita doain mudah-mudahan. Husnal Khotimah. Terus anak-anaknya Sahwa, Alia, dan Kiano harus jadi orang-orang yang sukses. Soleh dan Soleh. Amin. Ya Allah. Apa sih pesen yang paling gak tau yang masih diingat sampai sekarang? Harus selalu ada buat satu sama lain sih. Iya, karena Bapak kita kan dulu family man banget ya. Jadi yang prioritas dia itu nomor satu selalu keluarga. Jadi sampai sekarang ya, Alhamdulillah kita semua bisa memprioritaskan keluarga dan kedekatan kita semua sih kayaknya. Kalau aku ingat, beliau tuh almarhum rapesan nama aku. Maksudnya anak-anak bisa ngaji ya Reyes. Iya. Anak-anak bisa ngaji. Alhamdulillah sih. Itu jadi mudah-mudahan aja tuh diingat terus ya, Insya Allah. Amin. Ini kalau aku boleh buka nih, nanti kasih tau ya. Apa sesuatu yang ingin diucapkan kalau aku buka foto ini. Ini mungkin bukan kita bisa kasih kado, tapi ini adalah sosok yang luar biasa pasti di hidup kalian. Dan ini juga, saya juga salah satu yang mengidolakan dia. Karena dia tuh, Teresa nangis tuh. Ini pasti, actingnya bagus, ganteng, keren. Jadi apa yang hebat. Because he is a good father. He was. He is a good father. Sangat, sangat. Untuk apa, kepada saya, saya tahu gitu. Karena walaupun saya sama almarhum bercerai, tapi we become a very good friend. Ya, kita jadi kayak saudara. Jadi kayak saudara. Jadinya ya, dan saya sangat tahu, beliau itu bukan orangnya tuh simple sebenarnya. Cuman kepengen have a sweet family. Have a good family. Itu aja sih yang dipengenin. Makanya, saat saya bercerai dan saya memutuskan menyerahkan hak asuh anak ke Mas Aji. Karena saya yakin, almarhum itu sangat mencintai putri-putrinya. Dan keputusan saya gak salah. Karena akhirnya anak-anak saya punya waktu yang indah bersama Mas Aji. Karena singkat hidup dengan. Jadi gimana Mbak Aji? Dan pasti saya jadi punya saudara. Oh iya. I miss him every single day gitu ya. Lagi ketika sahwanya udah mulai besar gitu kan. Terus Keanu juga udah acting precisely like him gitu kan. Aduh. Kayak Aji banget. Cuman kadang-kadang tuh gak rasa. Lagi ngomong ke Keanu tuh kayak lagi ngomong ke Mas Aji. Pasti, udah gitu kan gaya cuek-cueknya kan gitu ya. Aduh dan jahilnya luar biasa gitu kan. Kalo inget kan Daddy kan kalo lagi jahilin Mami. Ntar Mami didorong lah dari kolam berenang gitu kan ya kan. Terus aku tuh yang kesel gitu kan. Uh, dah lah gitu kan. Nah itu yang dilakuin sama Keanu sekarang. Tiba-tiba aku nanti dijewer sama dia kan. Terus aku bilang, Keanu please don't be serious gitu kan. Dan at the moment aku kadang-kadang suka. Lihat aku ke kamar mandi aku nangis. Karena aku kangen sama Mas Aji gitu ya. Tapi you know it's a very nice memory with Mas Aji gitu kan. Aku, I think Allah. Karena aku bisa ketemu Sahwa sama Alia gitu. And I love you all. You know. You love me too. So, we are family. We think of a family ya. Karena aku gak punya anak perempuan. Iya. Dan aku gak punya anak laki. Jadi aku tuh kangen pengen nguncirin rambutnya. Sahwa, Alia. Kalo Alia aku inget banget kan rambutnya kusut gitu kan. Dan aku tuh harus dengan sabar gitu kan. Alia tenang ya. So, I miss all of those things gitu. Kadang-kadang Mami tuh pengen banget balik ke masa dulu gitu loh. Punya dua kecil. Perempuan dua-duanya. Dengan botol susu di belakang. Dengan high heels Mami. Ya kan. And oh my god. I really miss those moments. Tapi dalam hal yang mungkin semua perjalanan ini semua sudah ada yang mengatur. Tentu. Pastinya. Ada di posisi dan akhirnya menjadi big family ya. Yes we are. Love family ini ya semua sudah ada jalannya. Apa yang bisa mungkin disampaikan oleh semua yang sudah mendukung atau memberikan support untuk keluarga besar masa ini. Tentunya. Makasih banyak. Dari lubuk hati terdalam gak akan berhenti. Makasih ya. Pasti yang kebaikan dibalas oleh yang di atas jauh lebih baik lagi. Kami doanya banyak banget orang-orang yang suka. Misalnya aku nge-post foto sama Daddy di Instagram aku tuh pasti kayak ada aja yang komen. Kayak oh dulu pernah ketemu almarhum terus ceritain gimana kayak gitu. Terus ya aku seneng aja gitu denger-denger cerita tentang papa aku kayak gitu. Jadi kayak ya makasih aja juga mau share your experiences sama kita. Dan kita seneng banget sih Amin. We really thank gitu kan ke Aula. Karena akhirnya kita bisa ngumpul gitu kan. Sahwanya suka curhat gitu loh. I miss those curhatan gitu kan. Bahkan even sahwa wants to fly back gitu ke New York. Aku tuh yang kayak oh gosh gitu kan. Lalu cepet ya. Tapi you know kita belajar satu hal. Bahwa ketika Mas Aji meninggalkan kita aku dan Teteh bisa jadi sahabat yang luar biasa. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah ternyata being separate itu gak harus memisahkan kita semua. Iya. 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 Iya.